Intro Setelah takluk dalam laga perdana melawan Persijab Cepara, sekuat PSCS Cilacap menargetkan poin penuh saat menjemuh Persipa Pati dalam lanjutan kompetisi Liga 2 yang digelar di Stadion Wijayakusuma Senin sore Bagda Maghrib ini. Anak asuh Hendri Susilo dipastikan bakal tampil habis-habisan demi menjaga persaingan di papan klasmen grup tengah. Dalam konferensi pesnya, pelatih kepala PSCS Cilacap Hendri Susilo mengatakan jika saat ini seluruh anak asuhnya dalam kondisi baik dan siap melakoni pertandingan melawan Persipa Pati. Dirinya juga telah menginstruksikan agar para punggawah Hiu Selatan bisa bermain sesuai dengan strategi dan taktik yang diberikan. Kita tetap konsep dengan Cilacap Stats ya, kita tidak berubah cuman mungkin ada rosasi beberapa pemain dan kita siapkan seperti biasa pokoknya mas intinya kita sepakat dengan taktikal, dengan cara apapun besok kita sepakat 3 poin untuk Cilacap. Sebelumnya, di laga pembuka Liga 2 Indonesia PSCS Cilacap takluk di kandang sendiri setelah dikalahkan 2-3 atas Persijap Jepara. Pada laga kedua kontra Persipa Pati yang digelar di Stadion Wijaya Kusuma ini PSCS menargetkan kemenangan dengan 3 poin penuh. Dari Cilacap, tim Liputan Satelit TV mewartakan.